Intro Di dalam pasukan pangeran di Ponegoro selama Perang Jawa antara tahun 1825 sampai 1830 terdapat senopati yang sepak terjangnya ditakuti Belanda namun ia kecanduan opium hingga menjadi sisi lemahnya dia mati-matian membela di Ponegoro lalu di akhir perang ia diperlakukan sebagai teman oleh Belanda kemudian ia difasilitasi rumah pensiun dan pasokan candu Sang Senopati yang dimaksud itu adalah Basah Kerto Pengalasan sebelum bergabung dengan pasukan di Ponegoro Kerto Pengalasan merupakan kepala desa Tanjung Selatan Nanggulan Kulonprogo dengan nama Kromo Wijoyo Nama Pengalasan menunjukkan dia memiliki kedudukan di Kraton Yogyakarta Wajar karena Kerto Pengalasan menikah dengan putri Pangeran Blitar I Pangeran Blitar I merupakan salah satu putra Sultan Hamengku Buwono I dan sejak tanggal 29 Juli 1825 ia sudah bergabung dengan Pangeran Diponegoro di Goa Selarong untuk melawan Belanda Menurut sejarawan Inggris Peter Kerry Kerto Pengalasan merupakan panglima penting Pangeran Diponegoro dalam membangun pertahanan di Selarong ia membentuk pasukan sisi belakang dan bertanggung jawab atas pasukan meriam Selama Pangeran Diponegoro meninggalkan Goa Selarong dan menyusuri bukit-bukit kapur Kerto Pengalasan bertugas melindunginya ia ikut bergabung dengan sang Pangeran di Markas Besar Pertama di Banyu Meneng, Kulonprogo Pada November 1825 Kerto Pengalasan memimpin pertempuran melawan Belanda untuk mempertahankan Markas Besar Kedua di daerah Degso masih di Kulonprogo Karena patriotismenya itu ia diberi gelar basah sebuah gelar untuk panglima pasukan Diponegoro yang meniru gelar di Turki Usmani Maka ia juga terkenal dengan nama basah Kerto Pengalasan ia juga diberi nama baru yakni Abdul Latif Reputasinya sebagai salah satu panglima Diponegoro semakin mengagumkan dan membuat Belanda sering kewalahan ia bertanggung jawab atas semua pasukan di sebelah barat sungai Progo Sisi gelap dari Kerto Pengalasan adalah ia mengonsumsi candu opium dan sudah ketagihan Kecanduan itu juga dianggap sebagai sisi lemah Kerto Pengalasan baik dalam berperang maupun dalam bersikap Pada tahun 1826 basah Kerto Pengalasan kembali menunjukkan reputasi hebatnya sebagai panglima ia memainkan peran penting dalam mempertahankan markas pangeran Diponegoro di bekas keraton Amangkurat I di Pleret, Bantul Menurut sejarawan Saleh Asad Jamhari pasukan Belanda berjumlah besar sekitar 7.342 orang sementara versi Peter Kare pasukan Belanda hanya 4.200 orang pasukan Kerto Pengalasan hanya sekitar 400 orang namun ada yang menyebut sekitar seribu orang sehingga Kerto Pengalasan terdesak dan harus lari ke arah Goa Selarong ia terluka sementara pasukannya banyak yang tewas dan hanya tersisa 40 orang termasuk Kerto Pengalasan setelah sembuh dari luka Kerto Pengalasan kembali turun ke medan perang namun pada pertempuran di Siluk tanggal 17 September 1829 ia mengalami kekalahan telak bahkan pada 11 November 1829 bertepatan dengan ulang tahun pangeran Diponegoro ia menyerahkan diri kepada Belanda inilah yang kemudian membuat Kerto Pengalasan menjadi kontroversi ada yang menyebut penyerahan dirinya sebagai strategi menyusup menurut sejarah One Peter Kare ada kecurigaan dari Belanda bahwa penyerahan diri Kerto Pengalasan itu sebagai bagian dari taktik pangeran Diponegoro ada pula yang menilai Kerto Pengalasan benar-benar menyerah apalagi ia mengalami ketergantungan candu dan Belanda memenuhi kebutuhannya terlepas dari itu menurut sejarah One Peter Kare Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda menjelang akhir perlawanan pangeran Diponegoro Kerto Pengalasan menawarkan perundingan antara Belanda dan pangeran Diponegoro ia juga aktif menjadi perantara untuk menjadi perantara antara Belanda dan pangeran Diponegoro Kerto Pengalasan mendekati Raden Adipati Abdullah Danurejo ia menulis surat kepada patih pangeran Diponegoro itu Danurejo kemudian mengusulkan adanya gencatan senjata dan itu disampaikan Kerto Pengalasan kepada Jenderal Henrik Merkus de Kok sebagai pimpinan pasukan Belanda namun usulan itu ditolak Kerto Pengalasan kemudian mengusulkan agar pangeran Diponegoro dan Belanda hidup berdampingan sebagai tetangga yang baik tapi tidak saling memerintah atau diperintah ia juga menawarkan empat pilihan kepada Belanda Pertama, jika Belanda ingin tinggal di Tanah Jawa sebagai tentara bayaran untuk orang Jawa mereka diizinkan tetap pada jabatan dan gaji mereka masing-masing Kedua, jika Belanda betah di Tanah Jawa dan bertindak sebagai saudagar mereka hanya diizinkan beroperasi di daerah khusus di pantai utara Ketiga, jika Belanda ingin pulang kampung maka akan tetap dijaga persaudaraan selamanya Keempat, jika Belanda mau memeluk agama Islam maka kesejahteraan hidup dan kedudukan mereka akan meningkat Tentu saja, tawaran ini ditolak Belanda yang sudah ratusan tahun merasakan nikmatnya menguasai Tanah Nusantara Apalagi, pada tanggal 4 Januari 1830 Kapal Angkatan Laut Kerajaan Belanda tiba di Batavia membawa Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru yakni Johannes van den Bos Ia membawa perintah dari Raja Willem I bahwa tidak ada negosiasi dengan pangeran di Ponegoro dan harus menyerah tanpa syarat Pada tanggal 16 Februari 1830 Kolonel Clearance berhasil berdialog dengan pangeran di Ponegoro di Bagelan dan membujuknya untuk bertemu Jenderal de Kock di Magelang Kolonel Clearance menjanjikan jika nanti pertemuan pangeran di Ponegoro dan Jenderal de Kock tak memenuhi kesepakatan maka sang pangeran diizinkan pulang ke Bagelan dengan tenang Pada tanggal 8 Maret 1830 Pangeran di Ponegoro akhirnya bertemu dengan Jenderal de Kock di Magelang namun itu hanya sebagai ramah tamah semata Pangeran di Ponegoro menegaskan tak ada negosiasi sampai bulan puasa berakhir pada tanggal 27 Maret 1830 Lalu Belanda mengatur pertemuan berikutnya di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830 saat lebaran Ini jebakan Belanda untuk menangkap sang pangeran Jenderal de Kock memberi perintah rahasia kepada Letkol Louis Duperon dan Mayor A.V. Michels untuk mempersiapkan dan mengerahkan kekuatan militer saat pertemuan silatu rohim lebaran antara Jenderal de Kock dan pangeran di Ponegoro di Magelang itu Silatu rohim lebaran pada 28 Maret 1830 di Magelang itu memang hanya siasat Jenderal de Kock untuk menangkap pangeran di Ponegoro Sebelumnya pasukan Hindia Belanda yang sudah disiapkan melucuti sekitar 800 pasukan di Ponegoro Penangkapan ini membuat pangeran di Ponegoro amat marah dan merasa ditikam dari belakang Sesuai instruksi Gubernur Jenderal Johannes van den Bos apapun caranya pangeran di Ponegoro memang harus ditangkap dan dipenjara seumur hidup kalau perlu dibunuh Pangeran di Ponegoro dan keluarganya kemudian dibuang ke Manado kemudian dipindah ke Makassar para panglimanya juga sebagian ditangkap namun tidak dengan basah kerto pengalasan Meski saat menyerahkan diri sempat dicurigai hanya taktik semata untuk menyusup ke Belanda namun kerto pengalasan dianggap ikut berjasa dalam penangkapan pangeran di Ponegoro sebab itu Belanda tak menangkapnya bahkan menurut sejarah Wan Agus Sunyoto Belanda menawari fasilitas rumah di Semarang dan meminta kerto pengalasan pensiun dari dunia pertempuran tawaran untuk pensiun dan fasilitas rumah itu pertama kali ditolak namun Belanda tahu kelemahan kerto pengalasan yang kecanduan opium Belanda kemudian tak hanya menawari rumah di Semarang tapi juga berjanji akan tetap memasok kebutuhan opium karena itu kerto pengalasan akhirnya menerima tawaran tersebut kemudian menikmati hidup sebagai pensiunan di Semarang hingga wafat pada tahun 1856 karena namanya basah kerto pengalasan tempat tinggalnya kemudian menjadi kampung basahan di daerah Sekayu, Semarang maka kerto pengalasan termasuk panglima pangeran di Ponegoro yang kontroversial sikapnya menjadi perdebatan di satu sisi kerto pengalasan pernah menjadi panglima ulung pangeran di Ponegoro selama Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 yang nyaris mengalahkan Belanda itu di sisi lain ia menyerahkan diri kepada Belanda di tengah perjuangan selamat menikmati